Intro Saya akan berbicara tentang pertobatan Injil Matius pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua Inilah kata pertobatan yang pertama kali Bercantum di dalam kitab perjanjian baru Pada waktu itu tampillah Yohanes pembaptis di padang gurun Judea Dan memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat Matius pasal 4 ayat yang ketujuh belas Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat Sejauh perhatikan berita pertama yang disampaikan oleh Yohanes pembaptis maupun oleh Tuhan Yesus Adalah berita pertobatan Dan berita pertobatan itu juga menjadi berita terakhir Yang akan disampaikan di akhir zaman ini Saya sudah membaca di dalam kitab wahyu Kepada tujuh sidang jemaat Setiap sidang jemaat Kalau tidak salah cuma satu tidak ditegur Yang lain semua Tuhan berkata bertobatlah Jadi sudah-sudah betapa pentingnya pertobatan ini di dalam kehidupan kekristenan Pertobatan adalah dasar daripada hidup kekristenan Pertobatan adalah dasar pengiringan kita kepada Tuhan Kekristenan tanpa pertobatan adalah kekristenan yang rapuh Kristenan tanpa pertobatan adalah kekristenan yang hanya superficial Hanya permukaan saja kekristenan yang cuma di luar Dan ini sangat rapuh Dan inilah bahayanya gereja di air zaman Kekristenan di air zaman ada satu bahaya yaitu tanpa pertobatan Karena sekarang orang lebih sedang mendengar berita-berita lain Tentang berkat, tentang ini, tentang itu Orang-orang diiming-iming dengan berkat Masuk, ayo percaya kepada Tuhan Yesus Senang diberkati, usaha diberkati ini, ini dan sebagainya Mereka tidak mengerti bahwa percaya itu harus disertai dengan pertobatan Percaya saja tanpa pertobatan sangat rapuh Pertobatan itu dasar, fondasi dari hidup kekristenan kita Kita menjadi orang percaya dimulai dengan kita bertobat Kita mengaku dosa, kita sadar akan dosa-dosa kita Kita mengaku kepada Tuhan Kita mau memperbaharui hidup kita Lalu kita mulai berjalan dalam satu kehidupan yang baru Melalui baptisan air Nah itulah sebabnya saudara-saudara Betapa pentingnya pertobatan ini Kita mau melihat lebih jauh Apa sih sebenarnya arti dari pertobatan Di dalam bahasa asli Alkitab Kata pertobatan itu dipakai kata metanoia Nah itu artinya pertobatan Metanoia ini berasal dari dua kata Meta artinya berubah Noia atau nose itu artinya mind Jiwa Di dalam mind ini ada pikiran Ada perasaan Ada pengertian kita Persepsi kita ada disitu Dan segala sesuatu tentang jiwa itu ada di dalam noia ini Jadi dengan lain kata saudara-saudara Pertobatan itu Yaitu jiwa Pikiran Perasaan kita Yang berubah Jadi pertobatan itu harus dimulai dari Jiwa kita Dari pikiran kita Kita sadar Iya Aku sudah keliru Aku berbuat gini menyakiti hati orang lain Aku berbuat gini Aku menyakiti hati Tuhan Aku berbuat gini Aku sudah mengorbankan istri anak-anak Aku sudah jahat kepada suami Aku tidak hormat Jadi sadar Sudah pikiran Sadar dulu Makanya di dalam bahasa Mandarin Kata pertobatan itu Pakai kata Wee kai Wee itu artinya Hoe Menyesal Kai Artinya Kai pian Berubah Jadi bukan cuma Luarnya saja Cuma Orang itu cuma Luarnya saja Tetapi pikirannya tidak berubah Dia tidak sadar dari dalam Mungkin dia Cuma karena takut Seperti anak-anak Jangan begini Takut dia Dia tidak berbuat Tapi dia tidak ngerti Jadi pertobatan itu harus berasal dari Kesadaran kita Pikiran kita Perasaan kita Kita mengerti Kita sadar Kita menyesal Kita sadar Baru nanti akan keluar Melalui perbuatan Makanya Kata pertobatan itu Metanoia Pikirannya berubah Mengapa Tuhan berkata Pikiran ini harus berubah Karena Pikiran kita ini Banyak perkara-perkara Yang tidak berkenan Kepada Allah Semua yang kita Perbuat Itu berasal dari Pikiran Dari hati Pikiran Perbuatan Bagaimana pikiran kita ini Adalah pikiran yang Sia-sia Pikiran yang Terkutuk Pikiran yang Jahat Kata firman Tuhan Pikiran yang Semata-mata Tertuju Kepada perkara Duniawi Cuma mikir dunia Dan pikiran Yang menentang Pengenalan akan Allah Dan masih banyak Kalau saudara mau menyelidiki Dalam kita Inilah pikiran manusia Manusia daging kita Makanya itu Saudara-saudara Pertobatan itu harus Dari pikiran Keluar Kepada perbuatan Nah sekarang kita Mau coba Baca satu ayat Bahwa pertobatan itu Harus dari dalam Roh Jiwa tubuh Kita baca di dalam Matius Pasal 15 Ayat yang ke-19 Coba perhatikan Saudara Dalam ayat ini Ada roh Ada jiwa Ada tubuh Karena dari hati Timbul segala pikiran Jahat Lalu pembunuhan Perjinan Percabulan Pencurian Sumpah palsu Dan hujat Dan masih banyak yang lain Saudara-saudara Jadi kita lihat Dari hati Pikiran Lalu perbuatan Nah itulah sebabnya Pertobatan itu harus Mencakup Menyangkut Dari hati kita Roh kita Lalu pikiran kita Jiwa kita Pikiran perasaan kita Dan tubuh Perbuatan dan perkataan kita Semua harus Berubah Sudah-sudah Nah sekarang coba Kita akan melihat satu-satu Kita lihat dulu Dari roh Bagaimana Saudara-saudara Roh ini harus Bertobat Berubah Saya Ambil satu contoh Di dalam Dua Raja-Raja Fase 5 Ayat 15 Dan ayat yang ke-17 Tentang Naaman yang bertobat Kemudian Kembalilah ia Dengan seluruh pasukannya Kepada Abdi Allah itu Setelah sampai Tampilah ia Kedepan Elisa Dan berkata Sekarang Aku tahu Bahwa di seluruh Bumi Tidak ada Allah Kecuali di Israel Ini pengakuan Naaman Saudara-saudara Ayat 17 Akhirnya berkatalah Naaman Jikalau demikian Biarlah diberikan Kepada Hambamu ini Tanah Sebanyak muatan Sepasang bagal Sebab Hambamu ini Tidak lagi akan Mempersembahkan Korban Bakaran Atau korban Sembelian Kepada Allah lain Kecuali Kepada Tuhan Haleluya Inilah Pertobatan Naaman Saudara Roh Roh itu Menyangkut Penyembahan Jadi Pertobatan itu Pertama Penyembahan Kita Roh Yang kita Sembah Ini harus Benar Percaya Kepada Yesus Kristus Sebagai Allah Dan Juru Selamat Saudara Percaya Kepada Yesus Berjalannya Terus Saudara Sudah Benar Iman Sudara Benar Yakinlah Sudara Melangkah Pada Jalan Yang Benar Jadi Inilah Saudara-saudara Pertobatan Roh Ini adalah Dasar Karena Penyembahan Kita Keliru Hidup Kita Pasti Akan Juga Salah Kita Lihat Satu Contoh Lagi Di dalam Keluaran 18 Ayat 10 Tentang Yitro Mertua Mertua Musa Yitro Ini Dikatakan Adalah Seorang Imam Tapi Dia Bukan Imam Tuhan Dan Saya Percaya Musa Sudah Berdoa Untuk Yitro 40 Tahun Karena Dia Sudah Menjadi Menantu Yitro 40 Tahun Dia Sudah Berdoa Untuk Yitro Tuhan Supaya Mertuaku Ini Bisa Mengenal Engkau Kalau Kata Yitro Terpujilah Tuhan Yang Telah Menyelamatkan Kamu Dari Tangan Orang Mesir Dan Dari Tangan Fira 11 Sekarang Aku Tahu Bahwa Tuhan Lebih Besar Dari Segala Allah Sebab Ia Telah Menyelamatkan Bangsa Ini Dari Tangan Orang Mesir Karena Memang Orang-orang Yang Telah Bertindak Angku Terhadap Mereka 12 Dan Yitro Mertua Musa Mempersembahkan Korban Bakaran Dan Beberapa Korban Sembelian Bagi Allah Lalu Harun Dan Semua Tua-tua Israel Datang Untuk Makan Bersama-sama Dengan Mertua Musa Di Hadapan Allah Puji Tuhan Akhirnya Yitro Bertobat Sebab Itu Jangan Putus Asah Sudah-sudah Amen Ya Berdoa Terus Lalu Ada Suami-suami Yang Belum Bertobat Anak Yang Belum Bertobat Berdoa Sudah-sudah Supaya Tuhan Sendiri Bekerja Dan Mereka Mengaku Bahwa Hanya Yesus Kristus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Nah Inilah Sudah-sudah Pertobatan Roh Kita Bertobat Menyembah Kepada Allah Yang Benar Meninggalkan Penyembahan Penyembahan Yang Lain Sudah-sudah Tinggalkan Hal-hal Yang Lain Tinggalkan Segala Berhala Dan Sebagainya Sembala Tuhan Yesus Kristus Allah Yang Hidup Allah Yang Satu-satunya Sekarang Kita Melihat Jiwa Roh Jiwa Jiwa Harus Berubah Pikiran Kita Harus Berubah Perasaan Kita Diubah Oleh Tuhan Kita Lihat Sekarang Satu Ayat Di dalam Filipi Fasal 3 Ayat 7 Dan Ayat Yang Kedelapan Tetapi Apa Yang Dahulu Merupakan Keuntungan Bagiku Sekarang Ku Anggap Rugi Karena Kristus Ayat Yang Kedelapan Malahan Segala Sesuatu Kuanggap Rugi Karena Pengenalan Akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih Mulia Daripada Semuanya Dan Seterusnya Saya lihat Bagaimana Paulus Bertobat Kita tahu Kehidupan Paulus Sebelumnya Bagaimana Paulus Itu Tapi setelah Dia bertobat Dia sekarang Punya Persepsi Yang baru Punya Satu Nilai Hidup Yang baru Segala Sesuatu Yang tadinya Dia anggap Wah Ini Luar biasa Inilah Tujuan Hidup Sekarang Dia Anggap Itu Sampah Tidak Ada Artinya Tidak Ada Perubahan Cara Berpikirnya Berubah Inilah Yang sedang Ala kerjakan Dalam Setiap Kehidupan Kita Karena Waktu Kita Percaya Kepada Tuhan Tuhan Mengubah Tapi Belum Tuntas Dalam Proses Hidup Nanti Tuhan Akan Ubah Ubah Terus Cara Menilai Itu Akan Diubah Kalau Tadinya Mungkin Orang Itu Cuma Jen Jen Sekarang Dia Sudah Tidak Oh Itu Masih Nomor Sekian Yang penting Cari Tuhan Nomor Satu Amin Haleluya Jadi ini Sudah Sudah Berubah Cara Penilaian Kita Pemikiran Kita Persepsi Kita Ya Berubah Ini Kalau Paulus Sekarang Kita Lihat Bagaimana Dengan Petrus Ya Kebetulan Ini Hamba Anak Tuhan Harus Berubah Semua Harus Berubah Kisah Para Rasul 10 Ayat 34 Bagaimana Tuhan Mengubah Pengertian Petrus Lalu Mulailah Petrus Berbicara Katanya Sesungguhnya Aku Telah Mengerti Bahwa Allah Tidak Membedakan Orang Sudah Lihat Tuhan Mengubah Petrus Apakah Petrus Perlu Berubah Perlu Lalu Paulus Tidak Ustaz Diomong Orang Berkata Oh Kalau Paulus Harus Berubah Dia Dulunya Begini Kejam Pengis Kasar Dan sebagainya Lalu Petrus Bagaimana Petrus Juga Harus Berubah Memang Petrus Lain Dengan Paulus Tapi Sudah Ada Hal-hal Yang Tuhan Mau Ubahkan Di Dalam Hidup Petrus Sebelum Dia Berjalan Melangkah Lebih Jauh Sebagai Pemimpin Gereja Salah Satunya Di dalam Kisah Rasul Fasal Tuhan Mengubah Persepsinya Pengertiannya Kita harus Maklum Sudah Sudah Karena Petrus Ini Orang Yahudi Dan Dia Selalu Berkecimpung Di Orang Yahudi Dan Kita Harus Tahu Orang Yahudi Punya Superioritas Kesukuan Orang Yahudi Selalu Menganggap Dirinya Nomor Satu Di Dunia Bangsa Pilihan Allah Nah Ini Yang Tuhan Sedang Sentuh Dalam Pribadi Petrus Dan Tidak Ada Orang Yang Bisa Mengubah Kecuali Tuhan Sendiri Dengan Cara Yang Supranatural Tuhan Nyatakan Kepada Petrus Ini Petrus Dia Sekarang Mengerti Berarti Tuhan Tidak Membedakan Orang Kita Pun Harus Berubah Ada Kadang-kadang Serasa Kesukuan Superioritas Kesukuan Itu Ada Setiap Suku Tidak Ada Orang Yang Mau Direndahkan Tapi Kita Harus Berubah Saya Percaya Setiap Suku Itu Punya Kelebihan Dan Kekurangan Tidak Ada Yang Sempurna Itulah Sebabnya Ada Hal-hal Yang Tuhan Sedang Ubah Dan Tuhan Akan Ubah Dalam Kehidupan Kita Tuhan Akan Bawa Kita Kepada Pengalaman Pengalaman Dimana Kita Harus Mulai Mengenal Alas Seutuhnya Kita Harus Berubah Di dalam Galatia Fasal 2 Sampai 14 Kita Lihat Lagi Bagaimana Petrus Ditegor Petrus Ditegor Oleh Paulus Karena Apa Karena Sikapnya Yang Munafik Paulus Dia Tegas Dia Tegor Petrus Siapa Yang Berani Menegor Petrus Tapi Paulus Dipakai Oleh Tuhan Dan Saya Yakin Petrus Pun Sadar Dan Bertobat Kita Harus Siap Berubah Siap Diubah Dengan Lain kata Siap Untuk Bertobat Hari Hari Ini Saya Yakin Tuhan Akan Membawa Kita Untuk Kita Lebih Mengerti Tuhan Mengenal Tuhan Kita Harus Siap Perasaan Pikiran Kita Diubah Oleh Tuhan Persepsi Kita Anggapan Kita Diubah Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Mau Nah Sudah Sudah Jiwa Berubah Pikiran Berubah Perasaan Berubah Persepsi Berubah Dan Yang Terakhir Yaitu Tubuh Tubuh Ini Berbicara Tentang Perbuatan Dan Perkataan Harus Berubah Sudah Sudah Yang Ini Biasanya Paling Kelihatan Sudah Bagaimana Tuhan Itu Juga Mau Pertobatan Kita Ini Dari Dalam Mengalir Keluar Bukan Cuma Roh Kita Benar Menyembah Penyembahan Kita Benar Tapi Pikiran Kita Juga Diubah Oleh Firman Tuhan Dan Di dalam Perbuatan Dan Perkataan Kita Itu Nyata Bukan Cuma Abstrak Tidak Kelihatan Tapi Nyata Saya Mencara Ada Tiga Contoh Disini Bagaimana Dalam Lukas Fasal Lima Lewi Seorang Pemungut Cukai Diubah Dia menjadi Pengikut Kristus Menjadi Murid Yesus Salah Satu Dari Dua Belas Rasul Dan Dialah Yang Menulis Injil Matius Itu Lewi Dia Berubah Tuhan Luar Biasa Bukan Haleluya Dia Bisa Memakai Pemungut Cukai Dia Bisa Memakai Saya Dan Saudara Untuk Kemuliaan Namanya Yohanes 4 Ayat 28 Perempuan Samaria Perempuan Samaria Diubah Oleh Tuhan Hidupnya Tidak Benar Saudara-saudara Hidupnya Tidak Karu-karuan Tetapi Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Tuhan Ubah Kehidupannya Saudara-saudara Dalam Sekejap Tuhan Ubah Dia Menjadi Saksi Dan Dia Menyelamatkan Banyak Orang Saya Yakin Perempuan Samaria Ini Walaupun Tidak Ceritakan Dalam Tinggalkan Cara Hidupnya Yang Lama Dan Contoh Yang Ketiga Pertobatan Yang Paling Spektakuler Pertobatan Sakyus Lukas 19 Ayat 1-10 Spektakuler Ayat Yang Kedelapan Tetapi Sakyus Berdiri Dan Berkata Kepada Tuhan Tuhan Setengah Dari Milikku Akan Kuberikan Kepada Orang Miskin Dan Sekiranya Ada Sesuatu Yang Kuperas Dari Seseorang Akan Kukembalikan Empat Kali Lipat Walaupun Kita Tidak Melihat Tapi Dari Perbuatan Yang Kita Tahu Bahwa Sakyus Dia Sudah Bertobat Bagaimana Penilaiannya Bagaimana Pikirannya Bagaimana Persepsinya Diubah Oleh Tuhan Sudah Sudah Tadi Dia Seorang Yang Serakah Seorang Yang Rakus Sekejap Dia Berubah Sekarang Menjadi Dermawan Yang Luar Biasa Dan Saya Pernah Hitung Hitung Harta Sakyus Dia Konsequen Dengan Perkataan Tapi Habis Saya Yakin Tuhan Akan Ganti Dengan Berlipat Kali Ganda Dengan Harta Yang Halal Dan Yang Luar Biasa Kita Melihat Tuhan Tidak Pernah Berbicara Sesuatu Tuhan Tidak Mengajar Sakyus Kamu Harus Begini Tidak Tuhan Cuma Bilang Sakyus Hari Ini Aku Harus Menumpang Di Rumah Haleluyah Hari Ini Aku Harus Sakyus Sadar Dia Adalah Orang Yang Berdosa Dan Dia Berubah Sekejap Sudara Hari Ini Tuhan Mau Masuk Dalam Hidup Sudara Sudara Membuka Hati Sudara Sudara Itu Luar Biasa Pertobatan Itu Dari Dalam Mengalir Keluar Harus Ada Perbuatan Yang Nyata Mengapa Seseorang Perbuatannya Tidak Berubah Karena Pikirannya Belum Berubah Dengan Lain Kata Orang Sebut Sebenarnya Belum Bertobat Makanya Perbuatannya Masih Itu Itu Saja Dan Orang Yang Belum Bertobat Ada Bahaya Kita Lihat Satu Ayat Lukas Pasal 3 Ayat 8 Ayat 9 Perkataan Yohannes Membaktis Jadi Hasilkanlah Buah Buah Yang Sesuai Dengan Pertobatan Ini Berbicara Tentang Masalah Perbuatan Yang Nyata Dari Hidup Pertobatan Kita Itu Harus Nyata Buah Yang Ayat 9 Kapak Sudah Tersedia Pada Akar Pohon Dan Setiap Pohon Yang Tidak Menghasilkan Buah Yang Baik Akan Ditebang Dan Dibuang Kedalam Api Ini Adalah Hal Yang Perlu Kita Camkan Terakhir Kapan Kita Harus Bertobat Coba Kita Baca Roma 12 Ayat Yang Kedua Janganlah Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Tetapi Berubahlah Oleh Pembaharuan Budimu Sehingga Kamu Dapat Membedakan Manakah Kehendak Allah Apa Yang Baik Yang Berkenan Kepada Allah Dan Yang Sempurna Berman Tuhan Berkata Kita Harus Berubah Berubah Oleh Apa Pembaharuan Budi Budi Disini Dipakai Kata Noia Dalam Ayat Lain Dikatakan Pikiran Yang Terus Menerus Diperbaharui Terus Menerus Berarti Saudara Pertobatan Itu Bukan Sekali Waktu Kita Percaya Tuhan Bertobat Sudah Beres Memang Itu Ada Pertobatan Awal Tetapi Kita Melihat Bahwa Tuhan Sedang Memproses Kita Pikiran Kita Diubah Terus Diubah Oleh Firman Tuhan Terus Diproses Berubah Terus Berubah Sampai Kita Memiliki Yang Dikatakan Filipi Fasal 2 Ayat 5 Pikiran Dan Perasaan Yang Ada Di Dalam Yesus Kristus Itu Filipi 2 Hendaklah Dalam Hidupmu Bersama Kamu Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang Ada Dalam Yesus Kristus Inilah Yang Sedang Dikerjakan Oleh Tuhan Lewat Firman Ya Lewat Roh Dia Terus Mengubah Kita Jadi Dengan Lain Kata Sudara Pertobatan Itu Harus Menjadi Gaya Hidup Orang Kristen Dunia Punya Gaya Hidup Tapi Kita Orang Kristen Juga Punya Gaya Hidup Dan Gaya Hidup Kita Adalah Gaya Hidup Pertobatan Dimana Alam Menyadarkan Kita Kita Mau Berubah Saya Tidak Tahu Sementara Sudara Mendengar Firman Apa Yang Tuhan Sudah Kerjakan Dalam Hati Dan Pikiran Tapi Kalau Sudara Rasakan Ibu Mari Kita Sambut Sayalah Bahwa Anda Berada Di Jalur Yang Tepat Teruslah Berjalan Di Dalam Yesus Kristus Sampai Maranatha Tuhan Yesus Datang Kembali Dan Menjemput Kita Bersama Sama Masuk Kedalam Sorga